Poto nenek kakak ada di koran, katanya nenek kakak kecelakaan Jadi ayahnya ini ngomong kalau misalnya di rumah sakit itu neneknya bukan macam neneknya lagi Jadi neneknya itu matanya udah melotot, lidahnya udah melet, kayak bener-bener bukan nenek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih udah mampir di video ini Semoga yang lihat video ini diberikan keselamatan, kesehatan, dan resikian banyak banget Nah pada insiden horor kali ini, aku akan menceritakan tentang pengalaman pribadi temanku Yang namanya udah aku saman sebagai Ika, dimana dia punya nenek yang dimana neneknya ini punya sosok pegangan dan susuk Tapi anehnya satu keluarga ini gak ada yang tahu sampai akhirnya sebuah insiden yang mengungkap semuanya Kayak mana ceritanya? Ini dia ceritanya Jadi awal ceritanya itu Ika sama mama papanya itu tinggal bareng sama neneknya udah emang cukup lama Semuanya itu berjalan normal-normal aja sih, kayak kehidupan keluarga biasa Sampai akhirnya waktu Ika menjelang kuliah, nah masa-masa Ika kuliah nih neneknya ini udah mulai pikun Kalau diperkirakan sih neneknya itu usia 70 tahun Nah disini aku terangin kalau nenek yang tinggal di rumah Ika ini adalah nenek dari mamanya Ika Jadi mamanya Ika ini tinggal sama neneknya Jadi waktu masa-masanya Ika kuliah, neneknya ini udah mulai pikun Jadi setelah pikun neneknya ini juga punya kebiasaan aneh gitu Kebiasaan unik, dimana neneknya ini suka jalan-jalan dan gak pernah betah di rumah Tapi jalan-jalannya ini aneh, jadi dia itu jalannya itu kayak orang sehat dan cepet banget Dan gak ada capeknya, sampai si Ika ngomong nih sendiri kalau dia tuh capek banget Nengok neneknya jalan, tapi anehnya nenek itu gak pernah capek Jadi langkah kaki nenek itu kayak cepet banget Jadi sebentar kita tengok dia udah keluar dari rumah, tiba-tiba dia udah ada di ujung gang Tiba-tiba dia udah ada di jalan aja Jadi neneknya itu selalu ngelakuin rutinitas kayak gitu Dan karena neneknya pikun, neneknya juga bingung gitu kan Mau pulang ke rumah gimana Jadi pernah nih sebuah pertama kali nih kejadian neneknya nih jalan keluar Karena gak betah di rumah kan Dan nenek itu gak pulang-pulang sampai satu atau dua harian gitu Nah terakhir nih awal mulanya Ika sama orang tuanya panik dong Panik banget, dicariin dong neneknya kemana, ke jalan mana Takutnya neneknya di jalan itu kenapa-napa Sampai suatu hari mereka ini sekeluarga mama, ayahnya, Ika itu udah kayak biasa gitu Kalau misalnya neneknya itu pigi keluar terus gak pulang-pulang Karena terkadang neneknya itu mau balik sendiri lagi ke rumah Gak tau ya kadang mungkin penyakit pikunnya itu hilang Jadi dia tiba-tiba ngerti nih rumahnya dimana jadi kadang pulang sendiri Kadang juga neneknya itu berhari-hari gak pulang Jadi kenapa neneknya bisa ditemuin Jadi si Ika nih sama mamanya nih kalau misalnya si neneknya udah gak ditemuin nih Dua-tiga hari mereka cari ini kesana kesini gitu kan Eh nanti ada nih tetangga atau yang kenal sama keluarganya Ika Jumpa sama neneknya di jalan Jadi orang ini nih yang ngasih tau ke keluarganya Ika Eh kalau misalnya neneknya si Ika disana nah dijemput lah Jadi kesehariannya gitu terus Kalau misalnya neneknya udah keluar rumah pasti dijemput tuh Kalau misalnya gak dijemput pasti pulang sendiri Nah jadi neneknya itu kalau kita lihat ya perjalanannya itu udah cukup jauh Jadi neneknya udah sering ditemuin sama orang beberapa kali Udah dijemput juga segala macem Sampai di peristiwa peristiwa rekor nih Neneknya itu sampai seminggu dia gak pulang-pulang Jadi karena udah seminggu gak pulang-pulang dipecah rekor Pernyataan paniklah keluarga Ika satu keluarga ini Dicarilah kemana-mana Dicarik yang pernah jalan ditemuin Dicarik di jalan B gak ah Eh rupanya ada pula yang kenal sama keluarganya si Ika Ngasih tau kalau misalnya neneknya ada di jalan C Jadi Ika ini sama keluarganya nih sama mama papanya Sibuklah ngejemput neneknya di jalan C Eh beneran neneknya ada di jalan itu Tapi kondisi neneknya itu gak kayak biasanya Jadi kalau biasanya neneknya itu dijumpai Cuma dalam keadaan bajunya yang udah jorok gitu kan Ini gak ini neneknya ini dijumpai dalam keadaan kepalanya mereng Jadi kepala nenek itu mereng gini terus Dibawalah neneknya ke rumah dimandiin dibersihin ya kan Abis itu neneknya cuman bisa tertidur lah di tempat tidur Ika sama kayak mama papanya dan keluarga yang lain-lain juga udah kayak Udah ikhlas lah gitu kan Kalau emang neneknya umurnya gak panjang Tapi kelang seminggu kemudian neneknya itu udah tiba-tiba Udah bisa baik lagi Tiba-tiba udah bisa jalan lagi gitu kan Terus keluyuran lagi nih keluar Jadi disitu Ika mikir nih sama keluarganya Kok nenek bisa kayak gitu ya Terus kepala nenek nih yang awalnya miring Dilurusin gitu sama Oci Nah segit informasi ya Kalau Oci itu artinya kayak ibu Ibu dari mamanya si Ika Jadi reher nenek yang mereng tuh cuman diluruskan gini Nah abis itu neneknya itu terbaring lah di tempat tidur Seminggu kemudian sembuh Seminggu kemudian sembuh dan nenek itu juga lagi menjalankan rutinitas dia Kayak jalan-jalan keluar Dan disitu Ika nih sama keluarga itu mikir Kok nenek bisa ya Kok nenek bisa sembuh lagi ya Kan kemarin tuh kayaknya cuman bisa tiduran aja gitu Jadi disitu Ika tuh sama keluarganya berpikir Apakah nenek jangan-jangan punya pegangan atau susu Tapi emang kalau misalnya neneknya ditanya nih Neneknya gak pernah nih gak pernah ngaku Kalau emang punya Neneknya selalu ngomong aku gak ngerti yang kayak gitu kayak gitu Aku gak punya yang kayak gitu kayak gitu gitu kan Tapi melihat kejadian yang sebelumnya ini Ika sama keluarganya jadi kayak mikir apa benernya Terus ditanyakan lah gitu kan Sama orang Kebetulan ini adiknya neneknya sih Ika Terus adiknya ngomong iya bener Tapi mungkin neneknya ini gak pengen sih Mungkin anak-anaknya tuh pada tahu Jadi semua informasi ini dikasih tahu sama adiknya si nenek Jadi adiknya si nenek ini cerita Dari dulu tuh memang neneknya ini punya susuk Melakukan ritual pemasangan susuk Sampai neneknya ini dulu pernah ngelakuin ritual Kayak duduk di bawah kendi gitu Jadi kendinya itu kayak diisi rempah-rempah sampai berasap Terus neneknya itu berdiri di atas kendi itu gitu kan Gak tahu ya itu ritual apa Tapi si Ika feeling mungkin itu ritual untuk Ini ngejaga susuk gitu kan Ritual untuk melihara susuknya Supaya tetap bagus sekali ya Dan neneknya dulu juga Pernah hilang Terus ditemuin di batu gede Neneknya pernah hilang di air Sampai ada yang ngomong neneknya ini bakalan Neneknya hilang di air nih Suatu saat neneknya bakalan balik lagi ke air gitu kan Karena neneknya udah pernah diselamatin dari air Neneknya tuh bakalan balik lagi ke air Terus neneknya juga pernah punya riwayat mati suri Jadi ketika neneknya tuh waktu sebelum nikah Neneknya pernah sakit-sakit Terus dikira udah ninggal gitu kan Sampai semuanya udah datang kumpul-kumpul Pas mau dimandikan mau di kafal Neneknya tiba-tiba bangkit Tiba-tiba melek Kayak gak ada kejadian apa-apa Nah dari situlah Ika mama papanya mikir Kayak mana caranya kita cabuklah susuk nenek nih gitu kan Jadi kebetulan nih tetangga Ika Ada juga nih ibu-ibu yang bisa ngecabut susuk kayak gitu Udah kebetulan juga neneknya si Ika juga sering tuh Ke rumah itu nonton TV di situ gitu kan Nah jadi sekalian lah Jadi waktu proses awal penerekan susuknya ditanyalah sama mamanya si Ika Nih kayak mana bu orang tua saya gitu Oh iya dia punya banyak susuk Kayak mana udah bisa gak ditarik semuanya Terus ibu itu ngomong Oh belum bisa ditarik semuanya Katanya kayak gitu meski bertahap Karena susuknya banyak Jadi susuk nenek itu kalau gak salah itu Banyak gitu salah satunya itu juga ada di kemaluannya Jadi makanya neneknya si Ika ini punya banyak suami Jadi selain ada di situ Susuk neneknya juga ada di kening Juga ada di bibir Banyak lah susuknya Jadi susuknya itu juga punya macem-macem Kayak susuk berlian, susuk emas Nah yang melakukan penarikan ini juga ngomong Kalau sebenarnya neneknya itu juga punya sosok pegangan Tapi yang pegangan ini dia minta gitu sama orang Karena kan dulu riwayat neneknya si Ika ini kan jualan keliling gitu kan Jadi supaya kakinya kuat Kayak mana supaya kakinya kuat Dia minta lah dipasangkan kayak gitu gitu Jadi kakinya semacam kayak kaki besi Makanya dia jalan tuh gak pernah capek Oh mungkin itu yang menyebabkan neneknya Ika itu suka jalan Tapi gak pernah capek Nah jadi ketika diilustrasikan Sosok dua pengikutnya itu cowok Tinggi gitu hitam gitu kan Terus yang kedua itu cewek Nah jadi ada nih Kenapa neneknya si Ika mau dibandikan berapa kalipun Badannya tetap bau amis kayak bau darah kayak bau nanah gitu Itu karena pengikut yang cowok ini punya bau kayak gitu Jadi neneknya si Ika mau berapa kali di mandi Ibu pun tetap bau kayak gitu Terus kalau misalnya Yang pengikutnya cewek Emang ini gak kayak mana-mana sih Cuma dia agak jahil aja Nah jadi setelah denger itu Neneknya Ika tuh Ya sering lah main kesitu Nonton TV disitu kan Karena pun nenek Ika tuh mau diajak ke rumah ibu itu Eh rupanya waktu mau penarikan susuk yang selanjutnya Yang menarik susuk ini tiba-tiba meninggal Bukan tiba-tiba sih memang udah ajal yang mungkin meninggal kan Jadi orang tua si Ika ini bingung lah Mau kemana lagi lah Nenek ini ditarik susuknya Eh rupanya jumpa lah seseorang Yang bisa narik susuk nenek Nah setelah jumpa nih ibu-ibu yang bisa buat narik susuk nenek ini Jadi susuk neneknya tuh ditarik tuh Itu penarikan kedua ya Susuknya banyak kalian copot segala macem Udah gitu ditanya nih sama keluarganya Udah bersih bu Kalau misalnya untuk susuknya banyak sih Tapi udah pada copot semua Tapi tinggal dua nih Dua lagi nih sosok pengikut nenek ini Yang belum bisa keluar Jadi ibu ini nih yang penarikan Ibu yang mau nari ini nih Berusaha nari sosok pengikutnya ini Supaya keluar Saking gak kuatnya dia minta tolong nih sama anaknya Tapi anaknya gak berani Entah anak ini gak mau ikut-ikutan Atau anak ini memang gak berani sama sosok yang deketin si nenek Jadi anaknya ini gak mau bantu Jadi yang ibu-ibu yang nari ini kan Nari susuk ini dia ngomong nih Yang ini mesti agak keras Katanya kayak gitu Tapi nanti mungkin insyaallah lama-lama bisa Kasih aja neneknya makan daun kelor Minum air rebusan daun kelor Pokoknya makan-makan yang seba daun kelor gitu Jadi biar nanti luntur ini yang ikutin dia gitu kan Jadi di rumah neneknya Ika itu ya makan-makan kayak gitu Makan sayur daun kelor Rebusan daun kelor gitu kan Pokoknya segala macem yang dimakan nenek itu Daun kelor lah ya kan Jadi setelah penarikan susuk itu kan Neneknya itu seminggu lah dimakan daun kelor tuh Memang yang narik susuknya Ibu ini ngomong Nanti setelah penarikan ini Neneknya itu kakinya itu bakalan Balik lagi kesemula gitu kan Balik lagi sebenarnya kakinya itu Ya kayak gitu gitu kan Tanpa bantuan dari sosok pegangannya ini Jadi memang benar pas pulang dari rumah Si yang narik susuk ini Kaki neneknya itu kayak sakit Aduh aduh kakiku sakit Aduh kakiku sakit gitu kan Sampai neneknya ini cuma bisa berbaring di tempat tidur Yang ngelakuin penarikan susuknya juga ngomong Nanti kalau misalnya neneknya demam, sakit gitu kan Kasih aja obat-obat yang ada di kede gitu Kayak obat-obat demam biasa gitu kan Karena itu memang efek dari penarikan itu gitu Setelah itu neneknya lamalah di tempat tidur kan Si Ika tuh mikir oh mungkin Udah waktunya gitu kan Jadi Ika sama mama papanya itu kayak udah ikhlas Rupanya seminggu kemudian Eh neneknya itu yang awalnya tuh jadi gak bisa jalan lagi Rupanya bisa jalan lagi Nah disitulah si Ika heran gitu sama mama papanya heran Neneknya itu udah sehat lagi Udah mulai jalan keluar lagi gitu kan Sampai akhirnya si Ika ini lihat sosok neneknya itu terakhir kali waktu pergi dari rumah Jadi terakhir kali Ika ngeliat neneknya itu Waktu dia pulang kuliah itu neneknya itu pergi sekitar hari Kamis gitu Nah seminggu kemudian orang tuanya Ika mungkin punya feeling ya Anak punya feeling Jadi pas mamanya Ika lagi nginjaiti lah Mamanya Ika ngomong nih sama Ika Aku takut lah Kak nenekmu gak pulang-pulang Takutku kenapa-napa Soalnya ada yang kecelakaan di kompleks sana gitu kan Terus Ika ngomong Ya udahlah kita positif thinking aja Mungkin itu bukan nenek Katanya kayak gitu Kata si Ika buat nenangin hati orang tuanya Itu sekitar mamanya tuh ngomong sama Ika sekitar malam minggu gitu ya kan Nah jadi waktu malam minggu mamanya Ika ngomong sama Ika nih Nah kebetulan itu tetangga Ika ada yang wartawan Jadi pas malamnya dia mau nyetak koran Dia ngeliat kayak muka nenek tetangganya gitu Nah disitu dia langsung nanya tuh sama istrinya ketika sampai rumah Dia bilang sama istrinya aku ngelihat foto di koran Kayaknya nenek-nenek yang di tetangga kita itu Terus dia ngomong nih sama istrinya Coba pastikan lagi bener gak nenek itu ada di rumah atau enggak gitu kan Jadi sebelum istrinya ini nyampekan berita itu ke keluarganya si Ika Nah anaknya yang wartawan ini udah nyampein di luar nih ke adiknya si Ika Jadi mungkin ceritanya waktu si orang tuanya anak ini cerita mengenai si foto nenek itu Nah anak itu langsung nih ngelapor ke adiknya si Ika Kebetulan adiknya Ika disitu Kakak aku ngelihat foto nenek kakak ada di koran Katanya nenek kakak kecelakaan Disitu shock lah ya kan si adiknya Ika pun langsung ngomong ke Ika dan orang tuanya Disitu mereka shock terus mereka mau cari koran gitu kan Kalau gak salah korannya koran tinggi Nah jadi mereka langsung nih buru-buru nyari koran Dimana cari koran Jadi mereka pergilah ke pasar yang deket sama rumah si Ika dan orang tuanya ini kan Pas tengok koran bener Bener-bener ada fotonya neneknya si Ika Karena si Ika kan paham tuh Ika tuh ngelihat neneknya terakhir kali sebelum pergi dari rumah Itu pake celana ponggol, celana pendek Baju bajunya baju baldu gitu kan Ika ngomong Mak ini bener ini nenek gitu Aku tanda bajunya Nenek terakhir kali pergi dari rumah pake baju ini Disitulah satu keluarga lemas Wanita tambun ditemukan di ladang tebu Begitulah kira-kira bacaan judul korannya waktu itu Nah disitu mereka langsung baca kalau misalnya Mayatnya itu langsung dilarikan ke rumah sakit Aku gak bisa nyebutkan rama rumah sakitnya Nah jadi Ika sama keluarganya pulang Nah kebetulan si ociknya Ika ini Adik mamanya si Ika ini juga sebenarnya nyariin neneknya si Ika Di tempat-tempat yang neneknya pernah ditemuin sebelumnya Tapi yang gak temuin gitu kan Karena neneknya pergi ke arah lain Jadi singkat cerita orang tuanya Ika pulang ke rumah Yang lainnya persiapan segala macem untuk nyambut jenazah Dan ayahnya itu jemput jenazahnya ke rumah sakit Dengan berbagai macam berkas ya Karena kalau misalnya ngurus jenazah yang udah ditemukan itu Di rumah sakit itu agak ribet gitu kan Karena kan harus ngikut KTP bener gak keluarganya gitu kan Karena kalau si Ika ini ngomong nih Kalau misalnya beberapa hari gak dijemput Mayatnya bakal dikebumikan masal Nah untungnya cepet tuh si Ika sama keluarganya dapat berita itu Sehingga bisa jemputnya si nenek di rumah sakit Jadi ini cerita versi ayahnya ya Jadi ayahnya ini ngomong kalau misalnya di rumah sakit itu Neneknya bukan macem neneknya lagi Jadi neneknya itu matanya udah melotot Lidahnya udah melet Kayak bener-bener bukan nenek Bukan nenek gitu kan Nah jadi setelah dibawa pulang jenazahnya Jenazahnya dimandikan, dibersihkan, dingajikan Seperti biasa lalu dikebumikan Nah waktu malam pertama kali Nah waktu malam pertama nenek ada di rumah nih Jenazahnya belum dikebumikan Semuanya tuh terasa biasa-biasa aja Tapi setelah dikebumikan Baru deh Ika sama keluarganya dapet teror Nah jadi waktu setelah dikebumikan nenek Jadi si Ika sama keluarga ini kayak Merasa di rumah itu panas banget Terus kayak mereka tuh kayak dilihatin gitu Kayak si Ika sih ngomong Aku tuh merasa terintimidasi Karena kayak mereka terlalu banyak Dan kami sikit di rumah Jadi kayak memang mereka tuh kayak ditengokin aja Sampai si Ika ngomong mau ke kamar mandi aja takut Sampai si Ika tidur pun dia pelukan sama mamanya Saking takutnya Mamanya juga besok paginya ngomong Kalau memang mamanya tuh juga takut Karena mereka memang bener-bener Merasa kayak diawasi gitu Nah setelah berhari-hari Mereka merasa kayak Emang udah gak beres Jadi mereka manggil orang yang bisa Nah kebetulan orang yang bisa ini Kenal gitu sama mamanya si Ika Jadi dia ngomong Kenapa yu Ini kayak sebutan panggilan Untuk laki-laki ke perempuan Suku Jawa gitu kan Jadi kenapa yu Ditanya kayak gitu nih Sama orang yang mau bersihkan di rumah Iya aku kayak Banyak kali disini kayaknya Kayak gak beres nih rumahnya Rumahnya kayak serem kali Kayak rumah udah lama gak ditempatin lah gitu Suasana rumahnya si Ika Dan mamanya gambarkan Suasana rumah tuh kayak gitu Jadi mungkin itu memang yang ada Pengikut nenek Sama mungkin yang dari rumah sakit itu terikut gitu kan Jadi setelah itu Maulah dilakukan pengusiran Sama orang yang bisa ini Jadi Keluarganya Ika dikasih garam kasar Terus katanya disuruh selawatin Terus disebar-sebar di atap Di daerah rumah gitu kan Setelah itu yang mau Melakukan pembersihan nih Ngomong nanti Sekitar jam 12 Sampai jam 2 Itu bakal ada suara gaduh Di atas atap Itu biarin aja gitu kan Nah mendengar itu Ika langsung wanti-wanti Di sebelum jamnya tiba Dia langsung udah tidur Nah tapi mamanya ini belum tidur Mamanya ngedengerin nih Memang Mamanya ngomong Waktu pagi hari Ngomong sama Ika Memang banyak banget Suara kayak Suara kucing lari di atas Pokoknya macam ada orang yang lari di atas Suara gaduh Kedebuk macam Banyak deh suara kayak petasan Pokoknya recol Di atas atap gitu kan Nah setelah hari itulah Baru suasananya itu Udah gak menegangkan lagi Mungkin setelah dilakukannya Pengusiran itu Namun Seminggu kemudian Ika mimpi Jadi posisi Ika ini Lagi tiduran nih Di kursi gitu kan Jadi Ika tuh mimpi Dia macam kayak Mimpi Tapi gak mimpi Tapi dia sadar gitu Dia ngeliat kayak Ada dua sosok Cewek sama cowok Terus dia ngomong Yang cowok itu Itu tuh itu tuh gitu Cucunya gitu kan Terus si Ika ini jerit Enggak Enggak gitu kan Dia kayak jerit Enggak mau Enggak mau gitu Sampai akhirnya Dia tuh kebangun Gara-gara adeknya Enggak sengaja Ngenakan Kursi yang tempat Ika tidur itu Pake sepeda gitu Duh Kayak ketabrak gitu Nah disitulah baru Ika tersadar Nah si Ika ini kan Setelah mimpi kayak gitu Dia cerita nih Ke mamanya Ke papanya gitu kan Ke kakaknya Ke yang lain Nah ternyata Semua juga ini Kayak memimpikan hal yang sama Jadi mamanya Ika juga mimpi itu Kakaknya juga mimpi itu Didatengin dua sosok makhluk itu Gitu kan Nah setelah mereka tanya nih Sama orang yang paham Itu sebenarnya yang ikut nenek Cuman mereka karena udah merasa Enggak punya rumah lagi Jadi mereka mau cari keturunan nenek Yang bisa mereka ikutin Tapi sayangnya mereka gak ada yang mau Nah itu kan peristiwa setelah neneknya dimakamkan Dan kejadian di rumah setelah neneknya dimakamkan Nah kita bakalan gulik lagi nih cerita Kenapa sih neneknya bisa tabrakan gitu kan Bisa dijumpain di paret ladang tebuk Nah sebenarnya ceritanya Waktu si nenek ini pergi jalan Jadi si Ika cerita Kalau misalnya neneknya itu udah pergi ke empat tempat gitu Ke empat area yang berlawanan Kayak di tempat A B C Dan D Nah terakhir kali Neneknya ditemukan di D Dengan keadaan seperti itu Masih ingat gak kalian yang di awal cerita Neneknya pernah diselamatkan dari air Dan nanti bakalan kembali lagi ke air Nah itu benar ketika neneknya diceritakan Dijumpai di paret ladang tebu gitu kan Nah jadi awal mula ceritanya neneknya Kenapa bisa mengalami kecelakaan itu Neneknya ini pergi kan selama seminggu Ya kan kurang lebih seminggu Dan neneknya itu merasa Dirinya tuh harus pulang Kenapa si Ika bisa bilang kayak gini Karena ada sosok pemuda yang bercerita Jadi neneknya ini Waktu malam Jumat itu Dia sadar nih sebelum dia kecelakaan malam Jumatnya itu Dia sadar kalau misalnya dia mau pulang ke rumah Jadi dia tuh ada di sebuah kawasan D Dan dia tuh lagi duduk di sebuah warung gitu Dan disitu ada anak mudanya Disitu neneknya ditanyain Nenek mau kemana? Nenek dari mana? Nah nenek ini bisa menjawab dengan jelas Bahkan nenek ini ngomong kalau misalnya Aku mau ketemu dia gitu Mau ketemu anakku gitu kan Mau ketemu cucuku gitu Nah jadi menurut pengakuan Anak-anak muda tanggung yang duduk di warung ini Sebenarnya nenek itu enggak dalam keadaan pikun Ataupun dalam keadaan enggak sadar Nenek itu kayak orang normal sih Dan bilang dia mau pulang Nah waktu dia dikasih minum Dikasih makan dia enggak mau Cuma dia sempat minum juga Nah abis itu neneknya ngomong nih Udah ya aku mau pergi dulu gitu Aku mau pulang Mau ketemu sama cucuku gitu Mau ketemu sama keluarganya gitu kan Nah setelah itu pulang lah nenek ini Enggak jauh dari warung itu Dia ditabrak sama angkot Nah waktu ditabrak angkot Itu posisinya tuh emang enggak jauh dari warung Padahal posisi jalan nenek ini Bener-bener enggak di tengah Tapi bener-bener di pinggir Tapi mungkin enggak tahu lah ya Entah tukang angkotnya enggak nampak Atau kayak mana jadi nenek ditabrak Nah waktu ditabrak Hebo lah itu orang-orang yang deket warung Itu langsung nengok gitu kan Mana nih nenek ini Kayak mana gitu kan Anak remaja tanggung itu Jadi supirnya langsung ngomong Udah ayo Udah aku bawa aja ke rumah sakit Kami ikut Kami ikut gitu kan Jadi singkat cerita Yang anak muda tanggung ini Langsung pigila ikut sama si supirnya Bawakan si nenek Posisi Katanya perut nenek itu Pencernaannya udah keluar gitu kan Tapi masih hidup Neneknya masih hidup Jadi waktu di tengah perjalanan Waktu di tengah perjalanan Nenek itu sempat ngomong Aduh sakit Sakit kali gitu kan Ya Allah sakit kali gitu Jadi supirnya ini Berhenti tiba-tiba Enggak tahu kenapa Tiba-tiba supirnya ngomong nih Sama dua anak muda tanggung Yang ikut tadi gitu kan Ngawal si nenek ini Beneran dibawa ke rumah sakit Atau enggak Jadi bilang si supir ini Ngomong nih Udah kalian enggak usah ikut Aku aja yang urus nih Aku kasih uang Kalian tuh ongkos gitu kan Nah setelah dikasih uang Ini anak muda ini Mungkin kayak remaja tanggung Jadi emang belum ngerti ya kan Disuruh turun ya turun aja Atau dikasih ongkos juga Katanya nenek ini Mau dibawa ke rumah sakit juga Nah jadi setelah itu Pikilah supir angkot ini Bawa si nenek Katanya sih menurut pengakuannya Dia sempat membawa nenek ini ke klinik Tapi kliniknya emang kayak udah enggak sanggup Terus langsung ngomong aja Si kliniknya bawa langsung ke rumah sakit Nah mungkin entah kenapa nih Yang ada di pikiran supir angkot ini Dia jadi kayak bingung Dia nelfon tokenya juga Dia enggak punya solusi tokenya Terakhir dibuanglah nenek ini Di paret dekat ladang tebu Posisi kenapa neneknya bisa ketemu sama warga Karena besok harinya nih Warga lagi ngangon Angonannya tiba-tiba Salah satu kambing atau lembunya gitu Nengok ke arah ini Ke arah paret itu Nah disitulah ditemukan mayat Nah dari cerita yang bergulir nih Sebenernya kan mereka menempuh jalur hukum nih ya kan Karena kan ini peristiwa tabrak lari gitu kan Tidak ada pertanggung jawaban disini Meskipun sudah dibawa ke klinik Tapi tetap kan neneknya Dibuang ke paret gitu kan Jadi setelah kejadian itu Adalah jalur hukum Yang dibawa gitu kan Sama pihak keluarganya si Ika Ke yang nabrak Proses hukum berjalan Terus yang nabrak juga di penjara Terus yang nabrak ini ngomong Tolonglah cepat keluarkan aku Kita damai aja Kayak mana caranya gitu Si yang nabrak ini bilang sama keluarganya Untuk ngomong ke keluarga Ika Karena yang nabrak ini emang bener-bener Udah nggak tahan lagi Jadi posisinya yang nabrak ini tuh Katanya tuh dihantui sama nenek itu Jadi katanya nenek itu tiba-tiba Nanti ada dekat aku Tiba-tiba mukanya langsung di depan aku Aku takut nenek itu serem kali Kata gitu cepat lah keluarkan aku dari penjara ini Aku mau cepat-cepat jiarah gitu Mau cepat-cepat minta maaf Kayak gitu Serem ya Nah itulah cerita dari Ika Bagaimana ceritanya teman-teman Ceritanya menegangkan Serem atau gimana Kalian bisa komentar di bawah Terima kasih untuk Ika Temanku yang namanya aku samarin Udah merbagi kisah ini ke aku Mohon maaf kalo misalnya ada Kekurangan kata-kata Thank you banget dong Thank you banget Udah ngasih aku cerita kayak gini Aku sih jujur Aku pertama kali ngebawa cerita yang kayak gini Itu kan karena memang ceritanya tuh real gitu Dari awal sampe akhir Dan aku justru merasa berat banget cerita ini Gak tau kenapa Pokoknya aku merasa berat banget Oke lah teman-teman Mungkin sampe sini aja ceritanya Ingat ya Ambil baiknya Buang buruknya Nah jangan lupa like Comment dan subscribe Tentunya di channel ini Supaya aku lebih semangat Buat videonya Dan nantikan Horror incident selanjutnya